Kanker adalah penyakit berbahaya yang menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia. Menurut data dari Globocan tahun 2021, terdapat 396.914 kasus baru kanker di Indonesia dengan jumlah kematian mencapai 234.511 jiwa. Meski begitu, masih banyak mitos kanker yang beredar di masyarakat yang belum terbukti kebenarannya. Kini sepertinya kamu bijak dalam menyeleksi informasi agar tidak terjebak pada persepsi yang salah dan bahkan dapat merugikan diri sendiri. Meskipun sudah banyak informasi mengenai pencegahan yang penyebab kanker, mitos kanker ini masih saja berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan kecemasan. Berikut adalah beberapa mitos kanker yang perlu kamu ketahui faktanya. 1. Tidak punya riwayat keluarga penderita kanker berhati aman dari kanker Orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga penderita kanker bisa saja terserang kanker jika dipengaruhi gaya hidup yang tidak sehat. Sejumlah gaya hidup yang tidak sehat adalah jarang mengkonsumsi buah dan sayur, makanan siap saji, seperti faktor penyebab kanker terbesar, merokok, minum alkohol, jarang berwarna raga, dan lain-lain. 2. Pengobatan kanker lebih merusak kesehatan daripada menyembuhkan Sebetulnya, pengobatan kanker seperti kemoterapi, radioterapi, atau bedah memang memiliki efek samping. Pasalnya, pengobatan tersebut juga dapat mematikan fungsi beberapa sel sehat ditambah dengan kemungkinan komplikasi pasca pembedahan. Itulah sebabnya, penderita kanker seringkali berpikir bahwa pengobatan kanker justru akan memperparah keadaan mereka. Padahal, pasien kanker dianjurkan untuk mengikuti pengobatan yang tersedia agar dapat membantu mempertahankan kualitas hidupnya. 3. Pewarna rambut menyebabkan kanker otak Faktanya, pewarna rambut tidak tergolong sebagai karsinogenik untuk manusia sehingga tidak berpotensi menyebabkan kanker. Hingga kini belum ada penelitian soal hubungan antara pewarna rambut dan kejadian kanker otak. 4. Kanker paru selalu disebabkan oleh merokok Penyebab utama kanker paru adalah merokok. Namun tidak merokok bukan berarti tidak akan terserang kanker paru lho. Kanker paru juga dapat terjadi jika seseorang sering terpapar debu asbest, arsenik, kenal pot kendaraan bermotor, gas alam dari bebatuan, radiasi, atau polusi udara lainnya. 5. Kanker bisa menular Faktanya, orang dalam keadaan sehat tidak akan dapat tertular kanker melalui kontak fisik atau karena berada pada ruangan yang sama. Penularan sel kanker dari penderita ke orang sehat mungkin dapat terjadi melalui transplantasi organ atau jaringan. 6. Deodoran menyebabkan kanker payudara Apakah deodoran menyebabkan kanker payudara? Hingga kini, mitos kanker yang satu ini belum terbukti kebenarannya. Pasalnya, belum ada studi atau penelitian yang dapat membuktikan hubungan antara penggunaan deodoran atau anti-pespiran dengan resiko kanker payudara. 7. Radiasi HP menyebabkan kanker Muncul mitos kanker yang mengatakan bahwa kanker disebabkan oleh radiasi yang dihasilkan smartphone. Faktanya, smartphone hanya memancarkan energi radiofrekuensi yang sangat rendah sehingga tidak sampai berdampak pada terjadinya mutasi gen yang menyebabkan kanker. 8. Mengkonsumsi pemanis dapat menyebabkan kanker Anggapan bahwa mengkonsumsi gula berlebih bisa menyebabkan kanker juga menjadi mitos kanker yang perlu diluruskan. Sebetulnya, konsumsi gula berlebihan dapat mengakibatkan berat badan berlebih atau obesitas dan diabetes. Kedua kondisi inilah yang menjadi faktor resiko terjadinya kanker. 9. Setiap tumor adalah kanker Tak sedikit orang menganggap bahwa tumor sudah pasti kanker, sehingga banyak yang mengkhawatirkan kondisi ini. Faktanya, tidak semua tumor dapat berkembang menjadi kanker. Tumor sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu tumor ganas, yang mengarah ke kanker, dan jinak, non-kanker. 10. Setiap orang memiliki sel kanker di tubuhnya Fakta kanker yang perlu ditegaskan pada masyarakat adalah tidak semua orang memiliki sel kanker di tubuhnya. Kanker adalah sel, bukan organisme yang berasal dari luar tubuh seperti virus atau bakteri, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang sehat tidak memiliki sel kanker di tubuhnya. 11. Biopsi dapat menyebabkan sel kanker menyebar Biopsi adalah salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk mengonfirmasi penyakit kanker dengan mengambil sampel jaringan yang dicurigai merupakan kanker. Banyak yang mengira bahwa pada saat pengambilan sampel dilakukan, sel kanker dapat menyebar ke jaringan atau organ sehat lainnya. Faktanya, kemungkinan terjadi penyebaran kanker sangatlah kecil karena dokter sudah menggunakan teknik dan langkah yang sesuai dengan standar medis untuk melakukan biopsi. Langkah pencegahan kanker dapat dimulai dari hal-hal kecil. Salah satunya dengan menerapkan gaya hidup sehari-hari seperti bawah raga dengan teratur, mengurangi stres, memperbanyak konsumsi makanan kaya antioksidan, dan menghindari paparan asap rokok. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Harus Sehat. Terima kasih telah menonton!